Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak ibu yang soleh dan solehah Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran Pelidikan Agama Islam Dan Budi Pekarti Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Marilah kita awali dengan berdoa Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah berikanlah aku ilmu pengetahuan Dan berilah aku pemahaman Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan solehah Masih bersama saya Ibu Superwati Untuk belajar bersama dalam tema Surah Al-Kawasar Nah, tahukah anak-anak Surah Al-Kawasar? Sudahkah anak-anak hafal Surah Al-Kawasar? Apa pesan dari Surah Al-Kawasar? Pada Surah Al-Kawasar ini Kita semua diharuskan untuk bersyukur Atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua Bersyukur dengan cara melaksanakan sholat Dan bersyukur melaksanakan sodakoh Serta bersyukur dengan cara berkurban Sudahkah anak-anak bersyukur hari ini? Anak-anak ibu sekalian Surah Al-Kawasar termasuk golongan Surah Makiyah Karena diturunkan di kota Mekah Surah Al-Kawasar terdiri dari tiga ayat Surah Al-Kawasar berarti nikmat yang banyak Surah Al-Kawasar adalah Surah yang ke-108 dalam Al-Quran Baiklah anak-anak ibu akan membacakan Surah Al-Kawasar ini A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna a'atayna kal-kawasar Yang artinya Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Dialah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Setelah kita mempelajari dan membaca Surah Al-Kawasar tadi Silahkan anak-anak untuk belajar menghapal dengan cara Memutar video kembali yang sudah ibu berikan Nah berdasarkan terjemahan Surah Al-Kawasar dari ayat 1 sampai 3 Terdapat beberapa isi kandungan Yang diantaranya adalah Satu Allah telah melimpahkan nikmat yang banyak kepada kita semua Allah memerintahkan kita untuk sholat dan berkorban Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad akan mempunyai pengikut yang sangat banyak Tak akan terputus sampai akhir zaman Demikian tadi pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat Dan anak-anak bisa belajar lagi di rumah bersama ayah bundanya Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrobbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbil alamin Alhamdulillahirrobbil alamin Alhamdulillahirrobbil alamin